Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai polemik pertahanan Yang ada di Desa Wadas Karena kemarin itu kita lihat teman-teman Suasana mencekam ketika Buahnya aparat Kepolisian ini terjun di Desa Wadas. Kenapa begitu? Karena banyak warga itu yang menolak Terkait proyek Bendungan pemerintah Banyak masyarakat yang menolak Di antaranya penolakan itu Terkait penambangan batu Andesik di Desa Wadas untuk Pembangunan bendungan tersebut Belum lagi masalah terkait Pengukuran tanah, belum lagi Intang, belum adanya Kesepakatan harga dan sebagainya Karena ada banyak masyarakat Yang tidak mau melepas tanahnya Untuk proyek pembangunan Nasional tersebut Nah kemudian Itu teman-teman terjadi Berhadapan-hadapan Antara warga dan Bia aparat Dan bahkan ada beberapa warga Ini yang ditangkap oleh Bia kepolisian Atau diamankan Dan masalah ini juga Mengundang Reaksi teman-teman Dari organisasi besar Seperti NO dan Muhammadiyah Intinya kalau saya melihat Apa yang disampaikan Dan NO atau Muhammadiyah itu Supaya kasus ini diselesaikan Dengan musyawarah Mengedepankan diskusi Menyelesaikan secara persuasif Tidak dengan represif Itu kalau kita lihat Apa yang disampaikan oleh Bia NO maupun Muhammadiyah Karena apapun alasannya Teman-teman Sebenarnya proyek strategis itu kan Untuk kepentingan rakyat Untuk kepentingan warga Untuk kepentingan Kita semua Sebenarnya kan itu tujuannya Tetapi jangan sampai Proyek pemerintah yang Sifatnya strategis itu Akhirnya mengorbankan masyarakat Mengorbankan rakyat Ini yang tidak dikendaki Karena itu Salah satu jalannya adalah Dengan musyawarah Nah terkait polemik Seperti itu teman-teman Ini juga menjadi sorotan Adalah gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Karena ini wilayahnya Di Jawa Tengah Padahal kalau kita lihat Elektabilitas dari Pak Ganjar Untuk Pilpres di 2024 Ini cukup baik Nah dengan kasus ini Dikawatirkan Elektabilitas dari Pak Ganjar Ini akan turun Kenapa begitu? Ada pertanyaan dari publik Dari masyarakat Kenapa Ganjar Kok tidak bisa menyelesaikan Dengan baik-baik Persoalan seperti ini Menyelesaikan persoalan yang ada di Daerahnya saja Tidak mampu Apalagi mengurus Jutaan rakyat Indonesia Ada yang Mengatakan seperti itu Karena ini tentu Akan menjadi PR tersendiri Bagi Ganjar Pranowo Terlebih Suara Ganjar ini cukup bagus Teman-teman Dan secara politik Ini akan diuntungkan Pihak kontestan yang lain Teman-teman Kalau Polemik ini Tidak bisa diselesaikan Dengan cara baik Oleh Pak Ganjar Pranowo Sekali lagi Pak Ganjar Punyakan sebesar Untuk maju di Pilpres 2024 Nah kalau ini Tidak bisa diselesaikan Dengan cara yang persuasif Dengan diskusi yang baik Tentu Warga masyarakat Yang kecewa Ini tidak Akan memilih Pak Ganjar Pranowo Kalau tidak bisa Menyelesaikan masalah ini Nah teman-teman Ada hal yang cukup menarik Dari Pak Ganjar ini Setelah terjadi Polemik kemarin Ini Ganjar Minta maaf Kepada Warga Wadas Kita lihat Beritanya teman-teman Dari CNN Nasional Dotcom Ganjar Pranowo Minta maaf Ke Warga Wadas Mungkin ada Yang tak nyaman Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Meminta maaf Atas tingkah Represif Aparat Ke Warga Desa Wadas Kejamatan Bener Kabupaten Purworejo Dengan alasan Pengukuran lahan Yang dibebaskan Untuk pembangunan Proyek Bendungan Bener Pertama Saya ingin menyampaikan Minta maaf Kepada Seluruh masyarakat Purworejo Dan khususnya Masyarakat Di Wadas Karena kemarin Mungkin ada yang Merasa tidak nyaman Saya minta maaf Kata Ganjar Saat konferensi PES Di Mapolda Jateng Rabu 9 Februari Ganjar mengklaim Kemarin malam Ia sudah menjalin komunikasi Dengan Kapolda Jateng Dan Komnas HAM Untuk memantau Perkembangan Yang ada di Purworejo Karena selama ini Kami berkomunikasi Sangat intent Klaim Ganjar Nah ini yang juga Menjadi hal yang Kontradiktif Teman-teman Kalau selama ini Ganjar Melakukan komunikasi Secara intent Ke Polda Atau ke Komnas HAM Misalnya Tetapi kenapa Kemain kok ada Persoalan Seperti itu Teman-teman Ada warga Yang ditangkap Kemudian Aparat diterjunkan Banyak Ke desa Wadas Nah Kalau komunikasi intent Kan tidak perlu Kalau ini masalah Sudah Sama-sama Legowo Antara pemerintah Dan pemilahan Yaitu rakyat Itu teman-teman Kalau sudah Sama-sama Saling rela Antara Pemerintah Dan warga Sebenarnya kan Tidak perlu Mengerahkan kekuatan Aparat kepolisian Yang besar Seperti itu Nah Kalau mengerahkan kekuatan Berarti ini kan ada masalah Yang belum selesai Berarti Klaim yang disampaikan Dari Ganjar Saya pikir Perlu dipertanyakan Kalau komunikasi Intensif Kenapa Harus terjadi Pengerahan Kekuatan Aparat negara Seperti itu Ganjar lebih lanjut Mengaku di Jateng Sedang ada program Yang cukup banyak Terkait bendungan Salah satu Yang masih berproses Di Wadas Purworejo Hingga Pemalang Ganjar mengklaim Khusus untuk Wadas Diskusi Masih Dikedepankan Proses ini Memang berjalan Cukup lama Sejak Bahkan Dan khusus Yang ada di Purworejo Ini Yang ingin kita Dapatkan Adalah Aliran Irigasi Yang bisa Mengairi Wadas Yang barangkali Tidak Tersampaikan Dengan baik Kata Ganjar Maka kita Konsolidasikan Dengan baik Kita selalu Membuka ruang Komunikasi Dan diskusi Tambah Ganjar 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 Kemudian Mengklaim Bahwa Sampai detik Terakhir Kemarin Putusan Yang Mempunyai Hukum Tetap Harus Dilaksanakan Itulah Kenapa Kita Membuat Tim Dengan BPN Polodat Bupati Untuk Melaksanakan Tugas-tugas Kita Sesuai Dengan Yang Direncanakan Kata Ganjar Warga Wadas Saat ini Tengah Melakukan Perolakan Terhadap Penambangan Batu Andesit Untuk Proyek Strategis Nasional PSN Bendungan Bener Sejak 2016 Penolakan Tersebut Kerap Mendapat Tekanan Dari Aparat Kepolisian Pada Selasa Kemarin Ribuan Aparat Kepolisian Dengan Senjata Lengkap Dikerahkan Menyerbu Desa Wadas Mereka Mencopot Bener Penolakan Bendungan Bener Dan Mengejar Beberapa Warga Sampai Ke Hutan Jadi Mengejar Warga Sampai Ke Hutan Penduduk Desa Wadas Mengatakan Jumlah Warga Yang Ditangkap Aparat Kepolisian Sampai Saat Ini Sekitar 64 Orang Beberapa Di Antaranya Merupakan Anak-anak Dan Orang Lanjut Usia Berbagai Elemen Masyarakat Sipil Seperti PPNU Muhammadiyah Hingga Kontras Mengkritik Keras Langkah Yang Diambil Kepolisian Tersebut Nah Itu Teman-teman Terkait Polemik Yang Ada Di Desa Wadas Memang Kalau Kita Lihat Videonya Itu Mencekam Kenapa Aparat Kepolisian Begitu Banyak Diterjunkan Di Desa Wadas Kalau Itu Sebelumnya Teman-teman Dilakukan Dengan Cara-cara Yang Elegan Dengan Cara-cara Persuasif Mengedepankan Diskusi Kemudian Mengedepankan Musyawarah Mufakat Itu Jauh Lebih Elegan Jauh Lebih Baik Dan Tidak Ada Yang Dirugikan Kalau Seperti Itu Tetapi Kalau Seperti Ini Membuat Mencekam Warga Berarti Membuat Tidak Nyaman Padahal Namanya Warga Itu Ingin Sebuah Kenyamanan Di Desanya Jadi Kalau Diterjur Aparat Yang Cukup Banyak Jelas Membuat Tidak Nyaman Apalagi Ada Yang Ditangkap Intinya Banyak Warga Yang Menolak Terkait Proyek Pembangunan Nasional Seperti Bendungan Yang Ada Di Desa Wadas Purwarjo Itu Teman-teman Kemudian Yang Berikutnya Adalah Sorotan Kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kalau Misalnya Ganjar Itu Efektif Melakukan Komunikasi Kepada Masyarakat Kepada Intansi Terkait Kan Tidak Mungkin Ada Pengerahan Aparat Yang Cukup Besar Seperti Itu Jadi Ini Teman-teman PR Yang Harus Diselesaikan Oleh Ganjar Pranowo Jika Ingin Maju Menjadi Calon Presiden Maka Selesaikan Dulu Pekerjaan Rumah Pekerjaan Yang Ada Di Desa Wadas Jadi Kalau Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Tentu Masyarakat Akan Menyambut Baik Tetapi Kalau Ini Tidak Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Elegen Dengan Cara Yang Baik Maka Popularitas Dari Ganjar Pranowo Ini Justru Akan Bisa Merosot Yang Tadinya Ini Erektabilitas Tinggi Maka Ini Bisa Turun Maka Ini Akan Bisa Disalip Oleh Pak Anies Bas Maupun Dari Pak Baswedan Jadi Tiga Nama Itu Yang Cukup Potensial Untuk Di 2024 Apa Ada Kaitan Antara Polemik Di Wadas Dengan Calon Presiden Tentu Ada Kaitan Teman Teman Karena Ini Akan Menjadi Catatan Seorang Calon Presiden Mampu Tidak Menyelesaikan Wilayahnya Kasus Yang Terjadi Seperti Di Desa Wadas Tersebut Walaupun Hari Ini Pak Kanjar Minta Maaf Apakah Permintaan Maaf Seperti Itu Akan Diterima Oleh Warga Tentu Ada Yang Menerima Juga Ada Yang Menolak Terkait Permohonan Maaf Dari Pak Kanjar Pranawo Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Mendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh